Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang Kristen bangsa Yahudi yang diusir dari Yerusalem dan tersebar di seluruh Pontus, Galatia, Kappadukia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, Allah Bapak telah memilih saudara sejak semula dan mengetahui bahwa saudara akan menjadi anak-anaknya. Dan roh kudus telah bekerja di dalam hati saudara, menyucikan saudara dengan darah Yesus Kristus dan memungkinkan saudara menyukakan hatinya. Semoga Allah memberkati saudara dengan berlimpah-limpah dan menjadikan saudara makin bebas dari segala kekhawatiran serta ketakutan. Segala kemuliaan bagi Allah, Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahannya yang tidak terbatas telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali, sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Sekarang kita hidup dalam pengharapan akan hidup kekal, karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Allah telah menyediakan karunia hidup kekal ini untuk anak-anaknya, karunia yang tidak ternilai harganya, yang disimpan di surga untuk saudara, dalam keadaan murni, tidak bernoda, dan tidak mungkin berubah atau membusuk. Di dalam kemahakuasaannya, Allah akan menjaga supaya saudara dengan selamat sampai ke surga untuk menerima karunia itu, karena saudara percaya kepadanya. Keselamatan yang akan dinyatakannya, pada akhir zaman, akan menjadi milik saudara. Hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan. Meskipun sementara masih hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Allah, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi, jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, iman saudara tetap kuat. Maka pada hari dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Saudara mengasihi dia, walaupun saudara belum pernah melihatnya. Walaupun belum melihatnya, saudara percaya kepadanya. Bahkan sekarang pun, saudara mengalami sukacita yang tidak terkatakan, yang berasal dari surga. Dan pahala selanjutnya bagi saudara karena percaya kepadanya ialah keselamatan jiwa saudara. Keselamatan ini tidak dapat dimengerti sepenuhnya oleh para nabi. Sekalipun mereka menulis tentang hal ini, mereka bertanya-tanya, apakah gerangan artinya? Ketika roh Kristus di dalam mereka menyuruh mereka menulis tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atas Kristus, yaitu penderitaannya yang kemudian disusul oleh kemuliaannya, mereka tidak mengerti dan bertanya-tanya dalam hati, kapan dan atas siapa gerangan semua itu akan terjadi. Akhirnya mereka diberitahu bahwa hal-hal itu tidak akan terjadi pada zaman mereka, tetapi bertahun-tahun kemudian, yaitu pada zaman kita. Sekarang berita kesukaan ini telah dimaklumkan dengan jelas kepada kita semua. Berita ini disampaikan kepada kita di dalam kuasa roh kudus dari surga, roh yang sama, yang telah berbicara kepada mereka. Semua ini sangat aneh dan menakjubkan, sehingga bahkan para malaikat di surga pun ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Jadi, sekarang saudara dapat dengan tenang dan penuh pengertian mengharapkan lebih banyak kemurahan Allah pada waktu Kristus datang lagi. Taatilah Allah, sebab saudara adalah anak-anaknya. Jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Berbuat jahat sebab tidak mengenal sikap hidup yang lebih baik. Tetapi sekarang, dalam segala perbuatan, hendaklah saudara kudus, seperti Tuhan, yang memanggil saudara menjadi anak-anaknya. Sebab Tuhan sendiri telah berkata, Hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Dan ingatlah bahwa Bapak di surga, kepadanya saudara berdoa, menghakimi dengan tidak pilih kasih. Ia akan menghakimi saudara dengan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu yang saudara lakukan. Oleh karena itu, mulai sekarang, hendaklah saudara hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya, sampai saudara tiba di dalam surga. Harga tebusan sudah dilunasi. Allah membayar suatu harga tebusan untuk melepaskan saudara dari jejak nenek moyang yang berusaha dengan sia-sia untuk mencapai surga. Sebagaimana saudara ketahui, tebusan itu dibayarnya bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Darah domba Allah yang tidak berdosa dan tidak bernoda. Allah memilih dia untuk tujuan ini jauh sebelum dunia dijadikan. Tetapi, baru pada zaman akhir ini, ia dinyatakan kepada umum sebagai berkat bagi saudara. Karena itulah, saudara dapat percaya kepada Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan memberikan kemuliaan besar kepadanya. Sekarang hanya kepada dia, saudara dapat beriman dan berpengharapan. Sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara memiliki hidup baru dan hidup itu bukan pemberian orang tua karena hidup yang diberikan oleh mereka akan lenyap. Hidup yang baru ini kekal karena berasal dari Kristus, firman Allah yang abadi kepada manusia. Hidup alamiah kita akan berakhir seperti halnya rumput yang menjadi kuning dan kering. Segala kebesaran kita seperti bunga yang layu dan gugur. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya dan firmannya adalah berita kesukaan yang disampaikan kepada saudara. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.